PLN unit layanan pelanggan Kabupaten Sintang berupaya menjaga kehandalan listrik ketika pemilu. PLN sudah menyiagakan personel di seluruh kecamatan untuk menjaga listrik agar tetap stabil. Ketika pelaksanaan pemilu di Kabupaten Sintang, PLN unit layanan pelanggan Kabupaten Sintang berupaya semaksimal mungkin menjaga listrik tetap stabil. Manager PLN ULP Sintang, Ahmad Khoironi mengatakan, PLN sudah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Sintang terkait kehandalan pasokan listrik ketika proses pemungutan maupun penghitungan surat suara. Jika terjadi kendala, PLN Sintang sudah menyiapkan generator set atau genset berbagai ukuran untuk membantu mensuplai listrik. Genset yang ada akan difungsikan di lokasi pemungutan ataupun penghitungan surat suara di Kabupaten Sintang. Selain itu, petugas PLN juga disiagakan 24 jam di seluruh kecamatan jika terjadi gangguan listrik. Untuk PLN Sintang khususnya, untuk Bukan Pemilu, kemarin kami koordinasi dengan KPU Kabupaten Sintang. Untuk kehandalan sendiri kami tetap siapkan, kami prioritaskan untuk lokasi-lokasi yang menjadi tempat pemungutan suara dan berhitungan suara di Kabupaten Sintang. Jadi untuk di Kabupaten Sintang sendiri, kami menyediakan genset Pak nanti koordinasi dengan KPU. Ketika sudah ada tempat untuk berhitungan plenonya, nanti kami setembekan genset sesuai dengan permintaan kebutuhan kapasitas dari KPU. Kemudian untuk yang unit-unit pun, kemarin kami koordinasi di beberapa KPS, KPPS yang di kecamatan. Sebagian sudah menyediakan genset sendiri, tapi memang sebagian belum. Tapi ketika memang membutuhkan dukungan, tetap kami super Pak. Untuk petugas sendiri kami setembekan Pak nanti ketika berhitungan suara, jadi ketika ada kendala bisa langsung menangani petugas tertentu. Ahmad Khoironi menambahkan, PLN Kabupaten Sintang akan siaga 24 jam ketika pelaksanaan pemilu menjaga listrik tanpa gangguan. Hal itu sebagai komitmen PLN dalam mensukseskan pelaksanaan pemilu khususnya di Kabupaten Sintang.